Hasil Munawar SSI MPhil adalah ASN peneliti pada Balai Besar Pendidikan Veterinar, Badan Pendidikan dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian. Masuk sebagai ASN dan menjadi peneliti Kelti Toksikologi BB Litvet pada tahun 2009. Kria kelahiran Tasik Malaya ini memiliki berbagai prestasi yang membanggakan diantaranya, pada tahun 2021 terpilih sebagai penerima Funding Analytical Chemistry Trust Fund Royal Society of Chemistry dengan total sebesar 10.000 posterling dan disubsidi oleh Zimmer Pico Laboratory yang digunakan untuk kegiatan pelatihan di Zimmer Pico Laboratory Warwick Science Park, Inggris selama 3 bulan. Hello, I'm Hasil from Indonesia. Now I'm doing a training at the Zimmer Pico Carpentry Lab. So I would like to thank you very much to my sponsors first, Analytical Chemistry Plus Fund and Royal Society of Chemistry to select me as an awardee for the fellowship. and my topic for the training is how to prepare bias sensor that in this moment I just focus on how to improve my skill on using of Potential Cut. So now I'm doing here and it would be nice for getting a lot of, how you say, improvement on skill of knowledge of biosensor during pandemic. So again, thanks for my sponsor, especially for my host institution, Dr. Martin as my supervisor, and his team to allow me to visit his lab. Thank you. Pada tahun 2020 terpilih sebagai penerimaan dua biasiswa sekaligus dari Research and Training Program Ministry of Education Australia yang terdiri dari biaya pendidikan dan biaya hidup yang akan digunakan untuk melanjutkan sekolah S3 di Curtin University Perth, Australia di bawah bimbingan Profesor Damien Arigan. Tetapi, program ini belum berjalan efektif karena Australia masih lockdown dan akan direncanakan offshore yang akan dimulai tahun ini. Pada tahun 2019 mendapat kesempatan melakukan penelitian di Nerinakpur, India dari program ASEAN Indian Research and Training Department of Science and Technology India selama enam bulan. My name is Hashimun Awar from Indonesia. Now I'm here because I got a fellowship from ASEAN Indian Science and Technology Development Part of Indian Government. I got a fellowship for six months and I'm happy to be here because I can work with the reputable supervisor and also a good ambience for research. My topic of my fellowship is about publication of aeroportosexur for polycyclic aromatic hydrocarbon. So, now I would like to show you some facilities. First, in my behind is ANM. It's for characterise the surface of the sensor. And then, in the side, one is microscopy. It's also for taking image from the surface of my sensor. And the last one is DGA. It's for characterise the polymer. Pada tahun 2018 mendapatkan Doctoral College Postgraduate Research Development Fund University of Leicester United Kingdom sebesar 500 poster links karena terpilih untuk menyelenggarakan kegiatan diseminasi dengan tema A Chemist Morphosis from Red Coat to Sweet. Pada tahun 2017 mendapatkan poster prize dari Analytical and Bioanalytical Chemistry Spinger di acara RAFA 2017 Republik Ceko. Dengan awal ini, kesempatan untuk mendapatkan buku terbitan Spinger senilai 300 euro dan bisa mempublikasi artikelnya. Berbagai prestasi tersebut menginspirasi peneliti-peneliti lainnya untuk berusaha mendapatkan pendanaan penelitian dan mencari beasiswa dari luar lembaganya. Tidak hanya berprestasi dalam bidang akademiknya, pria ini juga telah berhasil membuat beberapa inovasi yaitu Inovasi Artificial Receptor sebagai agen pengenal target Baik berasal dari biologi maupun kimia yang menjadi solusi untuk mengurangi penggunaan hewan uji sehingga lebih ekonomis, efisien, dan efektif. Selain itu juga, pria ini membuat inovasi sensor berbasis elektrokimia yaitu merupakan teknologi berbasis sensor yang dapat mengubah reaksi kimia menjadi signal elektronik sehingga dapat digunakan sebagai alat deteksi bahan biologi maupun kimia. Mari kita dukung khasin munawar SSI MPIL untuk menjadi ASN Inspiratif 2021. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!